Pada tahun 1956, seorang pria tinggi kurus bersama istrinya tiba di pelabuhan pelawan medan Sumatera Utara. Perintah dari atasan membuatnya harus meninggalkan tanah Jawa dan menjajakkan kaki di kota yang dia tidak kenal sama sekali. Ada sedikit rasa takut ketika dia harus mengemban jabatan baru sebagai kepala direktorat risers kriminal pada kantor polisi sumut. Betapa tidak sebelum perangkat atasan dan sejumlah koleganya sudah mewanti-wanti. Disebutkan kota medan adalah daerah rawan dan keras, penyelundupan dan perjudian seolah tak tersentuh. Banyak sudah perwira polisi yang bertekuk lutut karena berutang budi pada pengusaha kakap yang umumnya dikuasai oleh etnis Tionghoa. Pria kurus ini tak perlu menunggu lama untuk membuktikannya. Saat akan memasuki rumah dinas dengan membawa perlengkapan seadanya, perapotan mewah ternyata sudah memenuhi rumah itu. Mulai dari kulkas, tape recorder, piano, dan kursi tamu. Anak buahnya yang diminta untuk menyingkirkan semua barang itu mengaku tak berani. Alhasil, perwira polisi ini mengeluarkan sendiri semua perapotan tersebut dan meletakkannya di pinggir jalan. Kabar ini pun langsung mengembarkan kota medan. Dari kondisi sosial ketika itu adalah sesuatu yang aneh ketika seorang perwira polisi dari Jakarta berani menolak pemberian dari cukong medan. Sejak itu pula sebuah nama ramai dibicarakan dan terpatri di benak publik, yakni nama Hugeng Iman Santoso. Hugeng ternyata memang tidak mempan digertak dan disuap. Dalam menjalankan tugas, tak terbilang banyaknya dia membongkar kasus penyelundupan dan perjudian yang dilakukan pengusaha Cina Medan. Tak jarang pula dia harus menangkap dan menahan perwira pol da sumut yang ikut terlibat. Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Singkat cerita, sejak kejadian itu Hugeng pun ditawari banyak jabatan dan mengalami banyak kejadian. Sampai akhirnya pada tahun 1968, ia diangkat menjadi Panglima Angkatan Kepolisian. Lalu pada Oktober tahun 1971, Hugeng diberhentikan dengan alasan peremajaan. Padahal usia kapolri yang menggantikannya ternyata lebih tua dari dirinya. Majalah berita ketika itu menuliskan bahwa Hugeng dicopot karena membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh Robi Cahyadi yang di-backingi oleh pejabat tinggi negara. Selain itu, Hugeng dianggap terlalu populer dan terlalu dekat dengan pers serta masyarakat, sehingga menimbulkan ketidaksukaan petinggi negara. Begitu mendapat kabar setelah diberhentikan, Hugeng kemudian mengabarkan pada ibunya. Sang ibu pun berpesan agar si jenderal menyelesaikan tugas dan kejujuran. Hugeng juga ingat pesan dari almarhum ayahnya yang seorang jaksa untuk tidak menggadaikan harga diri dan kehormatan demi kesenangan duniawi. Usai serah terima jabatan, Hugeng pun langsung mengembalikan seluruh inventaris milik Polri. Tak pernah terbayangkan seorang kapolri pensiun tanpa memiliki rumah dan kendaraan, yang tertinggal di depan rumah dinas hanya sebuah sepeda butut. Terima kasih telah menonton!